Pemirsa miris, seorang siswi kelas 7 SLB hamil 5 bulan akibat hubungan gelap dengan kekasihnya di sekolah di Jakarta Barat. Sementara di Petamburan dan Tuban, Jawa Timur, Satpul PP, Merazia PSK di sejumlah titik. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun, siswi kelas 7 sekolah luar biasa di Jakarta Barat hamil 5 bulan. Kondisinya diketahui ibu korban saat memeriksakan kesehatan anaknya ke dokter. Dari keterangan sang anak, bayi yang dikandungnya akibat perbuatan rekan sesama siswa yang mereka lakukan di toilet sekolah. Kasus asusila itu sempat dibantah pihak sekolah yang berdalih jika dirunutkan dengan usia kehamilan, peristiwa itu terjadi pada Desember. Di mana dua pekan di bulan itu merupakan libur semester. Pihak sekolah sudah berkoordinasi dengan keluarga terduka pelaku yang berjanji akan bertanggung jawab. Orang tua tidak apa ya istilahnya percaya kalau anaknya yang melaksanakan melakukan gitu. Sehingga tinggal cerita orang tua setelahnya juga ingin bertanggung jawab. Toh nantinya janin ini lahir ya memang kalau toh memang ada solusi dari segi medis mungkin tes DNA cocok dengan DNA anaknya, dia juga ikut bertanggung jawab. Meski demikian keluarga korban akan melaporkan kasus ini ke Unit Pelindungan Perempuan Anak PPA Kores Metro Jakarta Barat. Di Jakarta, Ritahul Ghani, AINUS melaporkan. Seorang pekerja seks komersil berteriak histeris saat terjaring razia Satpol Pamong Peraja di Jalan Kali Sekretaris Grogol Petamburan Jakarta Barat. Ia terus merontak menolak dibawa petugas ke mobil patroli. Dalam razia di kawasan Pangeran Tubagus Angke Tambora dan Grogol Petamburan, total ada empat wanita pekerja seks dan satu pria yang ditangkap petugas. Mereka kemudian dibawa ke pantai sosial di Kedoya untuk dibina. Sementara itu di Tuban Jawa Timur, petugas gabungan dari Satpol PP, TNI dan Polres Tuban merazia tempat penginapan dan hotel yang diduga sering menjadi tempat kegiatan asusila seperti prostitusi online. Satu persatu pengunjung hotel dan penginapan diminta untuk menunjukkan identitas serta surat nikah. Hasilnya, petugas mengamankan lima pasangan yang bukan suami istri. Razia gabungan ini digelar berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar yang resah dengan maraknya praktek prostitusi online di sejumlah penginapan dan hotel. Tim Liputan AINUS melaporkan.